Oke guys selamat berjumpa kembali ya di channelnya Aman Abdul Sob kali ini ada di depan kita ya satu pucu unit dari Omen XTri Tactical ya saya sebelumnya selamat berjumpa kembali untuk para seluruh semua Terima kasih Terima kasih saya ucapkan yang selalu pantengin channelnya Aman Abdul Sob ya jangan lupa dibantu untuk like komen share dan di subscribe Oke terima kasih Oke di depan kita ini ada unit yang baru kelar yaitu jenis dari Omen XTri Tactical ya predator jenisnya jenis predator tactical akan kita bongkar ini untuk review spesifikasi dan lain-lainnya ya dan untuk penampakan jadi unitnya nanti bisa kita saksikan ya untuk di nanti akan kita saksikan untuk penampakan unitnya ya dan ini akan kita bongkar terlebih dahulu dan akan kita review kan untuk bahan-bahan spesifikasi dan lain-lainnya ya Oke kita akan mulai dari seperti biasa dari bahan dasar nih Omen XTri Tactical ya ini sih yang modelnya model bogell unit ya bisa kita lihat di foto disini Oke Nah untuk model bogell unit seperti ini ini kita tidak jauh beda dengan seri sebelumnya ya untuk spesifikasi ini bahan-bahannya tapi kita akan jelaskan terlebih dahulu untuk bahan-bahan dasarnya ini kita menggunakan Duralium teknum ya Oke kita akan coba ukur untuk bahan yang kita gunakan kita menggunakan bahan yang tebal 30 ya ini bahannya yang 30 dan setelah masuk CNC kita rapatkan sebentar nih bahannya bahan yang tebal ya Hai tarinya eh agak error ya guys padu jelaskan dulu Hai mempunyai jadinya 2828 nanya ini 28 bisa kita lihat untuk hasilnya ini menggunakan bahan 28 ya bahannya 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 30 maaf sebelumnya bahan 30 Duralium seri T6065 ya T6065 ini Duralium seri T6065 proses di CNC bisa kita lihat Oke ini tuh ininya dan yang terbaru kita sudah menggunakan power plenum kita masukkan power plenum untuk menambah tenaganya ya power plenum dan untuk daleman baja yang udah kita brownir ya dia tahan karat bajanya dan untuk setelan di belakang setelan power ini kita menggunakan Duralium T6 juga Oke triggernya model Max untuk manometernya di bawah Oke ini untuk power plenum seri dan untuk springnya kita menggunakan spring import China ya springnya spring import China karena kita sesuaikan dengan harga ke unit tersebutnya dan apa bedanya dengan seri predator yang lain jadi yang seri ini untuk dudukan grip tangannya itu berada di chambernya ini dibutuhkan kerja yang sangat presisi yang untuk posisi begininya agar pas ini jadi posisinya kalau yang biasanya sih kalau yang custom-custom biasanya dia ditempel di aksesorisnya ya untuk dudukan ini jadi ini sangat kokoh sangat kuat ya Oke dan tabung menggunakan 500 CC tabung dari Taiwan juga tabungnya 500 CC Taiwan dan include sudah regulator ya untuk yang ini sudah regulator dan sudah kita setting juga dan yang pastinya untuk akurasi dan lain-lainnya pasti dicoba ya Oke kemudian untuk dipopor asnya ini kita bukan yang aftermarket yang biasa dijual ya karena kita mesti bikin juga untuk settingan power ya nanti setelah ini masuk seperti ini nanti di sini tetap ada untuk setting powernya ya eh dan ini untuk file bawahnya udah include juga untuk grip ya grip seperti biasa untuk Omen X3 itu eh identiknya dengan warna hitam dan tan ya hitam hitam dan pembina sitan Oke ini bahannya dari Duralium T6 T5 ini untuk ininya ya T5 tapi sangat kokoh juga Oke dan ini lanjut untuk ke rail atas jika misalkan ini dibuka kita menggunakan rail 11 ya 11 mili Oke dan untuk rail atasnya ini kita adopsi model dari Fx impact ya Fx impact ini kita adopsi sedikit-sedikit sedikit demi sedikit ini rail 22 dan ini bisa kita pasang mungkin center untuk belom malam ya ataupun bisa untuk tali sandang bisa dipasang di sini samping ataupun bisa dibawah ya oke ini untuk aksesorisnya bisa kita lihat oke mantap dan lanjut untuk spek di ini cincin masuk ya untuk penahan tabung dengan larasnya dan ini sangat presisi dan syarat ya untuk sebuah cincin mesti pas itu kenapa karena posisi laras sudah boleh sampai tertekuk ataupun botol yang diakat ya ini bisa kelihatan untuk cincinnya dari Duralium juga untuk cincinnya dan spek si bogel ini kita akan lihat untuk panjangnya ya panjangnya kita menggunakan tooling dengan panjang di sebentar nah 45 ya 45 cm dengan garansi ya 45 cm dan strobong kita menggunakan odiameter sebentar 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 kita jero dulu nih 22 ya untuk serobongnya kita menggunakan od22 21,9 plus minus jadi 22 ini untuk serobongnya kita menggunakan serobong 22 untuk pewarnaan sunblast dan anodes ya pastinya dan untuk popor model pacur ini sangat enak ya saat posisi di bawah kita seperti ini kita lihat sangat enak untuk posisinya oke dan sangat rekomendasi menurut saya untuk kalian yang eee pecinta predator dengan eee harga yang sangat merakyat ya ini harganya sangat merakyat dan sangat murah dan sangat rekomendasi ya oke dan mungkin cukup sekian ya untuk review dari Unix Omen X3 Tactical Bogiannya ya ini yang seri mungilnya yang sebelumnya udah saya review kan juga yang seri long ya dan seri long pun ada juga nanti bisa pemesan juga eee dimana untuk pemesanannya kita bisa bantu langsung aja ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya dan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung tanya aja di komentar tapi lebih enak kita langsung ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi ya oke saya sangat tunggu untuk kritik dan sarannya terima kasih sebelumnya untuk para sedulur semua jangan lupa untuk selalu berolahraga jaga selalu kesehatan dan salam satu hobi selamat menikmati